assalamualaikum pemirsa welcome back to my youtube channel istri bule di irlandia ceritanya kami lagi liburan ke tenerif sepanjol karena kami merayakan 10 tahun wedding anniversary ya guys ya aku mau sekalian bagaimana pelayaannya tapi seperti biasa sepanjang aku yang belum istri bule di irlandia aktif notifikasinya dengan makanan bel kalau suka video aku silahkan ke thumbs up kalau banyakkan video aku bermanfaat silahkan share video aku kesempatan sosial media kalian punya guys dan enjoy ini foto-foto 10 tahun yang lalu gak siap mau cerita sedikit bagaimana kami menikah mendadak menikah guys ya kan suamiku itu liburan ke Bali tapi kan mertua kan eh mertua tapi kan almarhumah itu kan ini orangnya kan gak rela aku bareng sama cowok kalau gak menikah ya kebetulan waktu itu aku mau menikah sama bule yang lebih tua tapi almarhumah gak setuju jadinya siapa yang bisa nikahin aku maksudnya itu udah suamiku gitu karena Gordi ke Bali akhirnya Gordi yang mau menikahin dan aku guys ya jadinya aku enggak jadi menikah sama pacar buleku yang lebih tua itu ya orang kan beda-beda eh namanya orang kan punya ini beda-beda guys ya pokoknya ini gara-gara almarhumah aku enggak mau enggak jadi menikah sama pacarku yang lebih dewasa itu ya terus kalau kalau almarhumah sukanya ya aku menikah ya sama Gordi lah intinya apalagi kan dulu ini Gordi pacarku guys cuman kita sempat putus ya tapi kan aku putuskan selalu langsung punya pacar kan terus dan langsung mau menikah sebenarnya pokoknya enggak dikasih pacaran lama-lama kalau enggak nikah gitu loh guys intinya terus aku pikirkan aku juga sudah tuwir ya kan memang sudah kalau sudah 30-an itu kan memang harus menikah guys yo kan kan sudah punya anak satu jiri waktu itu terus akhirnya Gordi enggak sampai 24 jam pas saat aku bilang aku ini loh apa mau menikah kalau kamu enggak menikahin aku ya udah aku enggak mau ketemu kamu gitu terus soalnya kan aku mau menikah sama siapa menikah ada bule lebih dewasa dari aku tapi almarhumah aku enggak setuju gitu waktu itu almarhumah masih hidup ya guys ya jadinya ya wis lah ayo menikah gitu karena Gordi masih cinta tapi kita putus itu loh guys terus acaranya jadi acara keluarga aja ya di rumah ini secara adat aja keluarga dan tetangga ya setelah itu ini nikahnya kami bulan April menikah mendadak di Syria terus kami itu menikah sahnya bulan November ya ada sertifikat nikahnya itu bulan November di Bali nikah sahnya terus mertua maksudnya keluarganya Gordi yang di Irlandia itu kan kaget di keren aku hamil enggak ya aku menikah April itu enggak hamil karena mendadak menikah aja terus aku November nikah di Kaua Bali dan Desember aku hamil setelah itu booking tiket pesawat ke Irlandia dan kami holiday setelah itu guys yo terus suamiku itu orangnya pemalu guys jadinya dia digojelokin sama temen-temennya foto yang ini ini guys ya ini Desember aku hamil foto yang ini dia itu malu guys nggak mau jangan jangan lagi di upload upload foto nikah 10 tahun yang lalu gitu guys hahaha terus lima tahun aku merayakan sendiri di rumah seperti ini aku merayakannya ya karena suamiku kan kerja di Australia jadinya long distance relationship ya ceritanya kami setiap tahun itu pada saat anniversary selalu pas ada suami pulang ya ini juga beberapa hari kemudiannya akan pulang tapi kan kami merayakan berdua gogogogog di bar makan dinner gitu aja guys yuk kan dan enam tahun kami sudah di Irlandia terus ya gini juga mau suamiku harus paksa-paksa dia guys cuman kalau di video-video itu dia kan enggak mau ya karena kalau foto kan maksudnya bisa enggak usah di upload pokoknya intinya dia salah orangnya pemalu gitu gimana guys kalau orang pemalu itu kan bisa dipaksa-paksa di 10 tahun anniversary di Tenerife aja aku mau booking fotografer enggak mau kalau kamu booking fotografer enggak mau diajak foto katanya ini make up baik aku ya karena aku ada sekolah Academy make up ya di Irlandia jadinya harus praktek-praktek terus ya Alhamdulillah terus juga diajari hairdos dua-dua macam hairdo ya stylish up sama ini curly itu aja jadinya bisa yang dua itu aku jadinya terus juga ini apa dressnya juga meet-in warung Indonesia guys ya karena aku kebetulan jualan kebaya aku harus memperkenalkan budaya Indonesia baju kebaya adatnya gitu guys ya jadinya biar orang boleh-boleh tahu lah kalau Indonesia punya baju adat kebaya cantik manja em jadi harap maklum guys ya adanya foto-foto aja karena ada videonya sebenarnya ini di Tenerife ini ada videonya kan Jerry yang videoin semuanya cuman enggak semua keluarga mau guys ya foto videonya itu masuk di sosial media jadinya ini partner mertuaku itu anggaplah mertua lakiku ya guys ya karena almarhum mertua asli ku meninggal terus mertua ibu mertua punya yang baru itu kami bilangnya partner orang Irlandia kan enggak ada budaya dia menikah guys ya jadinya mereka seperti suami istri tapi enggak menikah kami panggilnya itu partner partner gitu ya bisa dibilang bapak mertua sih sebenarnya cuman kan bapak mertua kalau menikah guys namanya budaya beda ya jadinya beliau itu enggak mau masuk maksudnya sosial media foto-foto dan video keluarga itu privacy bagi dia ya kita harus hargai jadinya yang ada fotonya dia dan videonya komplit ada dia enggak bisa masuk di sosial media maaf ya guys ya jadinya ya seperti ini aja foto-foto kenangan kami yang bisa aku upload ke temen-temen semua ya harap-harap m terus karena ini foto-fotonya itu terik panas matahari guys di Tenerife Spanyol itu terik banget jadinya fotonya enggak ada yang bagus sih menurut aku ya fotonya blur-blur semua terus gimana sih kalau kita foto terkena tertendang sinar matahari itu kan enggak bagus memang hasilnya guys yuk kan jadinya bisa haram maklum aja temen-temen ya daripada suamiku enggak mau diajak foto-foto em terus ya seperti inilah yang namanya orang pemalu pakai topi kopia yang di Indonesia itu dia digojlokin sama temen-temennya dia enggak ngasih aku upload-upload itu lagi mau diajak foto ini wedding anniversary ya maunya dia sebegerti ini aja pokoknya enggak mau panggil fotografer intinya seperti itu guys jadinya acaranya cuman keluarga aja guys ya karena memang kami family holiday ya ada mertua ada mertua cowok mertua cewek ya terus ada kakak ipar suaminya kakak ipar ada keponakanku keponakannya suami maksudnya itu anaknya kakak ipar si cewek aja yang diajak yang cowok enggak terus yang jelas aku sekeluarga ya aku suami Jerry Jolly Jessica Jackson itu guys ya terus ada juga tantenya suami sama omnya suami ya seperti itu jadinya kami memang merayakan 10 tahun anniversary jadinya kami liburan bersama keluarga besar ini namanya guys ya walaupun enggak semuanya ikut ke Tenerife Sepanyol lah terus kali ini kami liburannya ini guys ya tinggal di villa ya namanya Vista Hermosa dan ya home sweet home guys karena serasa rumahku jadinya ini ya anggap aja rumah kami selama liburan di Sepanyol lah dan ini guys ya kakak ipar mertua sama tante sama aku tentunya em seperti ini aja selanjutnya selanjutnya setelah foto-foto kami ke bar namanya itu bar Kisela itu Irish old bar karena kami orang Irlandia ya jadinya senangnya itu ke Irish old bar dan disana itu set all day long musik beda-beda guys setiap 3 jam ganti orang-ganti orang itu ada live musiknya terus jadinya suamiku senang kesana jadinya untuk makan siangnya kami makan disana ini temen-temen ya bagi yang belum tahu ya yang paling tinggi itu jelas si Jerry ya Jolly Jessica Jackson terus satunya Ruby itu keponakannya suami ini guys ya Kisela bar itu ya terus aku tetap masih pakai baju ini guys kebaya dress em namanya juga biar orang-orang nggak tahu budaya Indonesia bajunya seperti apa em liatin siang-siang itu udah ada live musiknya guys siang-siang ini tiap pokoknya tiga jam ganti sampai malam sampai selesai tutup itu live musik beda-beda em dan makanannya itu kami makan tapas tapasnya itu ada beda-beda yang namanya kecil-kecil mangkok-mangkok kecil itu guys ya aku pilih yang seafood seperti itu karena aku suka seafood anak-anakku juga suka seafood malamnya kami pindah untuk dinner ke ini Indian Resto ya guys setiap lewat Indian Resto itu mesti suami kudus semelnya maksudnya wanginya kayak makanan yang di Bali gitu itu tapasnya guys ya menunya kecil-kecil begitu kayak seperti inilah ya makanan orang India India kan seperti itu ada grup-grupnya gitu ya udah guys ya segitu aja thanks for my video isi bro India kalau ada kritik saya nanti saya komen ya karena kritik saya nanti kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya see you on my next video bye-bye bye-bye kiss kid and love from sepanol muaaah